Bapak ulama mengatakan bahwa ada seratus waktu yang sangat dianjurkan membaca salawat kepada Nabi SAW. Namun ada juga tempat atau keadaan yang dilarang membaca salawat itu. Pengalaman yang dilarang itu antara dua bila ada haram atau makroh sekadah-kadahnya. Pertama sewaktu jima. Illa dalam hati kecil. Dalam hati boleh. Ini dilapaskan di mulut. Waktu qabah hajat. Nah jangan hendak bersalawat. Syuhratul mabi' Waktu memperkenalkan barang. Memperkenalkan barang. Memperkenalkan ngapakah. Semuanya Allah Muhammad. Nah orang berhilang atau jinta. Nah jangan itu ada mengatakan makroh dan mengatakan haram. Apalagi waktu tergelincir. Asarah. Pedang sar. Jangan bersalawat. Kemudian lagi. Wapil a'ras. Pada waktu pengantinan. Bisa pengantin. Itu mengatakan sebuah ulama hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak menghormati dengan Rasulullah SAW. Baras dihambur. Duit dihambur. Besalawat pula. Itu kebiasaan dengan kebaik. Wa'amakinin najasa di tempat-tempat nang najis. Jangan nak bersalawat. Wal qadzirah. Orang datang haji. Jangan disalawatin itu. Jangan baham berbaras. Masalah Muhammad. Jangan. Karena itu. Melicihkan dengan Rasulullah SAW. Keadaannya, tempatnya, caranya. Ada cara menghormati dengan beliau. Dalam kitab Sarada'il-Khayrat disebutkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.